Si pedang tumpul jilid 35 tamat. Bab 35 hut kia mengeluarkan pamarnya merebut rahasia di dalam buku. Kata-kata ini benar-benar sangat berpengaruh dari ekspresi wajah anak buahnya Liu Ban Mong sadar kalau dia telah membuat suatu kesalahan besar, selama beberapa tahun dia berusaha menarik hati orang-orang, dan sekarang semuanya hancur dalam sekejap, tapi dia adalah orang yang sangat licik. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa segera tenang kembali, wajah penuh penyesalan, dia berkata kepada seorang anak buahnya, Chin Susin, maafkan aku terlalu emosi, bila sekelompok anak muda itu pergi usaha kita akan gagal. Lelaki yang bernama Chin Susin itu menjawab dengan dingin, Liu Toako, itu usahamu, bukan usaha kami. Liu Ban Mong terpaku, apakah tamu, usahaku adalah usaha kalian juga, kita adalah saudara sehidup semati. Chin Susin menunjuk orang yang baru dibunuh Liu Ban Mong, ini adalah akibat menjadi saudaramu. Liu Ban Mong segera menjawab, tadi aku tidak bisa menguasai emosiku. Chin Susin tertawa kecut, kami mengkhianati Wang Jong Cheng, dia tidak marah dan tidak ingin membunuh kami, tapi kau yang begitu emosi tega membunuh anak buahmu, hal ini membuat kami takut, karena dulu kau sangat baik kepada kami, maka aku tidak akan membantu yang lain untuk melawanmu, tapi aku juga tidak ingin menjual nyawaku lagi untukmu. Dia mencabut pedangnya dan mematahkan pedang itu menjadi dua bagian, perbuatannya diikuti oleh teman-temannya, terdengar suara senjata berbunyi, di tanah bertumpuk pedang-pedang yang sudah patah. Chin Susin berkata, Liu Toako, pertama kalinya kami melepaskan pedang tapi kami masih percaya kepadamu, Maka begitu kau menurunkan perintah, kami akan segera mengambil kembali pedang untuk bertarung, tapi kali ini kami melepaskan pedang karena kemauan kami sendiri, kami tidak akan mendengar perintahmu lagi. Liu Ban Mong bengong, lama tidak bersuara, Chin Susin berkata kepada Wang Jong Cheng, tuanku, apakah racun serangga yang kami makan tidak bisa ditawarkan? Jawab Wang Jong Cheng, tidak bisa, tapi racun serangga ini tidak akan jadi dengan sendirinya, asal kalian jangan pergi ke perbatasan suku Biao, tidak akan berbahaya bagi kalian. Chin Susin tertawa kecut, kami orang Kang Lem, untuk apa pergi ke perbatasan suku Biao? Kalau tuanku ada kera, lebih baik ilmu pedang yang tuan ajarkan kepada kami, ditarik kembali, biar kami pulang ke kampung halaman kami dengan selamat dan hidup seperti orang-orang biasa. Tidak perlu berpikir seperti itu, ilmu pedang yang sudah kuajarkan kepada kalian tidak akan bisa ditarik kembali, kalian bisa dengan ilmu yang kalian pelajari mencari pekerjaan lain, dengan kemampuan ilmu silat kalian di dunia persilatan pasti akan ada gunanya, kata Wang Jong Cheng. Chin Susin menggelengkan kepala, tidak, kami belajar ilmu pedang pada tuanku, tapi kami malah menghianatinya, jadi kami tidak pantas memanfaatkan ilmu silat ini. Kalian bisa terus tinggal di lembah Raja Pedang ini sambil terus mengobati racun kalian, kata Wang Jong Cheng. Chin Susin tetap menggelengkan kepala, tidak, kami telah mengkhianati tuanku demi Liu Ban Mong, sekarang kami juga mengkhianati dia, kami benar-benar tidak bisa. Aku bisa memaafkan kalian, seperti memaafkan Wang Jin Ji Yu, kata Wang Hon Brei. Chin Susin masih tertawa kecut, kami tidak sama, kami datang kemari demi Liu Ban Mong, bukan demi tuanku, kami mengkhianati tuan, masih bisa dimengerti bila ilmu ini kami kembalikan kepada tuan, kami benar-benar orang kerdil, Wang Jin Ji Yu adalah pelayan turun-temurun keluarga Wang, dia bisa salah jalan tapi kembali lagi, tapi nasib kami tidak sebaik nasibnya. Tiba-tiba Chiam Giyok Beng berkata, Chin Susin, kalian sudah bersusah payah menguasai ilmu silat tingkat tinggi, bila dibuang itu benar-benar sangat disayangkan, mengapa kalian tidak berpikir untuk mencari pekerjaan untuk diri sendiri? Kalian bisa mengabdikan ilmu silat kalian kepada banyak orang, aku mempunyai sebuah kera. Kera apa itu? Tanya Chin Susin. Aku bisa memberikan kalian kesempatan bekerja pada perusahaan perjalanan suhai, dengan ilmu silat yang kalian kuasai pasti bisa membuat perusahaan perjalanan suhai maju pesat. Lim Hud Kiam tertawa, ini benar-benar kera yang bagus, kalau kalian bekerja di perusahaan perjalanan suhai, semua bisnis perjalanan akan jatuh ke tangan suhai. Chin Susin berpikir sebentar, bila kami keluar dari sini dan ingin mandiri, hanya bisa bekerja di perusahaan perjalanan, tapi apakah Biao Weng akan melepaskan kami? Betul. Bila mereka bekerja di perusahaan perjalananmu, saudara-saudara yang menjadi perampok akan kelaparan, kalian harus memikirkan nasib kami juga. Apakah kecuali merampok, tidak ada jalan mencari makan? Tanya Wang Jong Cheng. Biao Weng terdiam, lama baru menjawab, tidak ada yang ingin menjadi perampok, beberapa orang kami yang menjadi kepala tidak akan kelaparan, masalahnya adalah anak buah kami. Ada berapa orang tanya Lim Huk Kiam. Hanya di daerah Tiang Kang Chui Chai saja sudah ada seratus ribu saudara, mereka berkeluarga. Jawab Biao Weng. Mereka bisa mencari jalan yang benar, cari pekerjaan yang benar, kata Wang Jong Cheng. Biao Weng tertawa, katanya, Raja Pedang, bicara itu gampang, seratus ribu orang ditambah keluarga mereka, jumlahnya bisa mencapai lima ratus ribu orang, dan mereka tidak menguasai kepandaian apapun selain merampok, harus membutuhkan biaya berapa untuk menghidupi keluarga mereka. Weng Jong Cheng berpikir sebentar, harta di lembah ini jumlahnya ratusan ribu tel, kalian masing-masing perguruan pasti masih punya simpanan bila dijumlahkan, aku kira cukup untuk dibagi-bagikan. Aku masih mempunyai pertambangan emas, jumlahnya ada seratus ribu tel, kami akan menyumbangkannya, aku kira cukup untuk mereka, kata Ye Wulong. To aku, bagaimana bisa warisanmu digunakan ta'alim hukiam? Ye Wulong tertawa, adik, uang itu tadinya kami siapkan untuk diberikan kepada kedua adikku, aku kira kau pasti tidak mau menerima uang ini, lebih baik kita pakai untuk hal yang tepat, apalagi uang ini adalah uang hasil rampokan ayahku, untuk saudara-saudara perampok yang ingin menjadi orang baik, aku kira uang ini pantas disumbangkan, sekalian untuk menebus dosa ayahku yang sudah meninggal. Dengan terharu Bia Waweng berkata, uang sudah cukup, walaupun masih kurang sedikit, demi rasa terima kasih kepada kalian, aku pasti akan memaksa mereka menerimanya. Chin Susin, apa pendapat kalian tanya Wang Jong Cheng? Jawab Chin Susin, kalian begitu baik, bila kami menolak. Kami benar-benar bukan manusia, perusahaan perjalanan Suhai adalah usaha Kian Kun Kiampai, kami tidak berani menerima pekerjaan ini, hanya berharap bisa bekerja di Suhai, itu pun kami sudah merasa sangat puas. Chiam Giok Beng masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Wang Jong Cheng sudah menyela, sudahlah, kita tentukan apa yang dikatakan Chin Susin. Masalah kecil akan kita rundingkan nanti, Bia Waweng, hancurkan lalat hijau jantan milikmu. Bia Waweng masih ragu, tapi Wang Jong Cheng sudah membentak, jangan melawan perintahku, hancurkan. Bia Waweng mengeluarkan sebuah botol terbuat dari keramik, dia menggoyang botol itu kemudian menyalakan api untuk membakar botol itu, dari botol itu keluar bau yang menyengat, membuat orang-orang yang ada di sekeliling terus terbatuk-batuk. Tidak lama kemudian api pun padam, baunya pun mulai menghilang, kata Wang Jong Cheng, Chin Susin, pantanganmu sudah tidak ada, asal kalian tidak pergi ke perbatasan suku Bia Waw, nyawa kalian tidak akan terancam, harap kalian bisa menjaga diri. Li Uban Mong tertawa, katanya, lalat hijau begitu liai, apakah hanya dengan api bisa dibakar hingga mati, ilusi ini jangan digunakan untuk menipu. Wang Jong Cheng dengan marah berkata kepada Bia Waweng, bukalah botol itu dan perlihatkan kepada mereka. Bia Waweng membuka botol itu, kalian boleh kemari untuk melihatnya, botol ini adalah botol yang kubuat secara khusus, di dalamnya terbagi lagi menjadi 100 kotak, setiap kotak tersimpan seekor lalat hijau. Bila aku menusuk tutup botol ini, lalat akan keluar dengan sendiri, aku sudah menerbangkan 12 ekor lalat, di dalam masih ada 88 kotak, berarti di dalam 88 kotak ini ada 88 bangkai lalat, karena tadi terkena panas, lalat hijau paling takut kepada panas yang tinggi. Tanda petik, dia memberikan botol itu kepada Cinsusin, sesudah Cinsusin menyambutnya, dia tidak melihat malah membantingnya ke bawah, dia berkata, tidak perlu dilihat lagi, aku percaya itu bukan bohong. Lik Uban Mong tertawa dingin, Cinsusin, kau jangan terkena tipuan mereka, bila lalat tidak mati, nyawamu akan selalu dikuasai mereka. Lik Uban Mong tertawa dingin, Bukan aku yang ingin menyudutkan kalian, tapi aku mencertawakan kalian karena Kalian terlalu bodoh, lalat hijau berasal dari perbatasan biau, pasti kelak akan ada orang kesana untuk menangkapnya lagi, kemudian digunakan untuk mengancam kalian, semua ini hanya dibuat-buat. Jangan semelarangan bicara, kau kira lalat hijau ini mudah didapatkan. Bila tidak tahu kira menangkapnya, sarangnya pun sulit ditemukan, walaupun bisa mendapatkannya belum tentu bisa mempertahankan ganasnya racun mereka, kata Bia Weng. Aku kira kau sanggup menangkapnya, Lik Uban Mong tertawa dingin. Betul, tapi aku memang sanggup, kecuali aku, tidak ada orang kedua di dunia ini yang sanggup menangkapnya, untuk membuat kalian percaya, aku bisa membuktikannya. Tangan kiri dibalik, sebuah pisau belati sudah berada di tangannya, dan langsung ditancapkan ke arah jantung, karena yang paling dekat adalah Chin Su Sin, saat Bia Weng memperlihatkan botol itu kepadanya, dia belum meninggalkan tempat itu, dengan cepat dia merebut pisau kecil itu, Bia Wau Hu Jin, kau tidak perlu berbuat demikian, kami percaya kepadamu. Lik Uban Mong tertawa sinis tidak mengeluarkan suara lagi. Dengan kematian, aku ingin menyampaikan. Kesungguhanku, untuk apa kau menghalangiku, tanya Bia Weng. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Hu Jin, tidak perlu melakukan kerus seperti ini, kata Chin Su Sin. Bia Weng menarik nafas panjang, sejak suamiku meninggal, karena aku adalah seorang perempuan, aku tidak. Dianggap oleh sesama golongan hitam, terpaksa aku meninggalkan kampung halaman dan berpisah dengan putra-putriku, untung Raja Pedang menolongku, beliau mengajarkan ilmu pedang kepadaku dan membantuku memperoleh kembali ke pemimpinan Tiang Kang Chui Chai, budi begitu besar, aku rela mengorbankan nyawaku, aku hanya ingin membalas sedikit budi ini kepada beliau. Tanda petik. Masalahnya Hu Jin tidak perlu sampai harus bunuh diri, jangan semelarangan menghabisi nyawa sendiri, kata Chin Su Sin. Bia Weng menujuk Liu Ban Mong, aku pernah mengatakan di dunia ini hanya aku sendiri yang bisa menangkap lalat hijau, tapi teknik ini aku dapatkan dari perbatasan miau, aku percaya dukun-dukun yang ada di sana, mungkin ada yang sanggup melakukannya, Bila nanti saat waktu Liu Ban Mong mendapatkan care ini kemudian dia berusaha mencelakai kalian dan menyalahkan aku, aku akan terus menyandang penghinaan ini selamanya, Raja Pedang pun akan disalahkan, maka lebih baik aku mati sekarang, kelak tidak akan ada orang yang menyalahkanku. Apakah dia mempunyai kepandayan begitu hebat? Tanya Wang Hon Wee. Dia pengkhianat, tapi dia sama sekali tidak merasa takut sedikit pun, berarti dia sudah mempunyai rencana yang matang, hal-hal yang akan terjadi susah untuk ditebak, kata Bia Weng. Ayah, begitu beratkah masalah ini? Tanya Wang Hon Wee. Wang Jong Cheng menarik nefas, mungkin begitu, sekarang aku sendiri yang bisa mengalahkan dia, tapi aku sudah diincar. Oleh orang aneh itu, maka aku tidak mempunyai waktu menghadapi dia, untung aku sudah membubarkan kaki tangannya juga berhasil mengantarkan sekelompok orang pergi, Aku kira pasti akan ada orang yang sanggup membereskan dia, kalian harus jaga diri baik-baik. Li Uban Mong tertawa terbahak-bahak, Weng Jong Cheng, kau benar-benar sangat mengerti situasi, kau memang sudah membubarkan anak buahku, membuat mereka meninggalkanku, tapi kemenangan masih berada di tanganku, hari ini paling-paling hanya ada beberapa orang yang lolos dari jalaku, Tapi aku masih mempunyai Cheng Cheng, Wong San, dan Cheng Hai, ketiga tempat itu mendukungku, tidak butuh tiga tahun aku jamin dunia akan menjadi milikku lagi, ingin mengalahkanku bukan hal yang gampang. Nada bicara Li Uban Mong penuh ancaman, membuat siapapun yang mendengarnya merasa takut, Li Uta Su terus mendesak, Bun Ta Chai, apakah kau masih belum sadar? Bun Ta Chai menundukkan kepala, tapi Bun To Hoan yang menjawab, Li Uto Ako, kami sekarang seperti naik ke punggung seekor harimau, ingin turun sudah tidak bisa kami terpaksa harus terus maju. Anak dan Bapak Marga Chiu sudah mati, aku tidak akan pulang lagi ke Cheng Cheng, Cheng Cheng akan menjadi milik kalian berdua, apakah itu belum cukup? Li Uta Su masih terus mencoba menasihati. Kata Bun To Hoan, Li Uto Ako, dulu kami puas hanya dengan Cheng Cheng, sebab kami mengira di dunia ini tidak ada yang lebih kuat dari kami, tapi dunia terus berubah kota Cheng Cheng sekarang hanya bagian kecil, apakah kau mengira kami sudah merasa puas? Li Uta Su marah, katanya, kalian kira kalau kalian mengikuti Li Uban Mong, kalian akan sukses. Kalau melihat atas, mungkin merasa tidak cukup, tapi kalau melihat ke bawah, ini akan terasa lebih dari cukup, jika tidak mendapat kursi nomor satu, kursi kedua pasti akan kami dapatkan daripada terus mengikuti kalian, jawab Bun To Hoan. Li Uta Su tertawa dingin, berarti kalian menganggap Li Uban Mong akan sukses. Saat kami berada di Lembah Raja Pedang selama beberapa hari, kami sudah melihat kehebatan ilmu pedang Li Uto Ako, selain Wong Jong Cheng, kami kira tidak ada orang yang bisa menyayangi dia. Li Uta Su marah, kalian benar-benar tidak tahu malu, aku sama sekali tidak menyangka kalau kalian dua bersaudara akan berubah menjadi seperti ini. Bun To Hoan tertawa terbahak-bahak, Li Uto Ako, kau jangan hanya bisa memarahi orang lain, sebenarnya kita orang yang sejenis, hanya saja karena kau mempunyai seorang putri dan dia menyukai Lim Hut Kiam kau berubah menjadi-jadi lurus, begitu pula dengan Wong Jong Cheng kalau bukan karena dia tahu Lim Hut Kiam adalah putranya, aku yakin dia adalah orang yang sangat jahat juga sesat, untung kami tidak mempunyai putra atau menantu yang menjadi orang suci, maka kami tidak perlu banyak berpikir, lebih baik selama kita masih hidup berusaha berjuang, bila sudah tua baru berbaring di ranjang, kalau mati hanya menjadi orang biasa-biasa saja, kita benar. Benar akan merasa bersalah kepada ilmu pedang yang kita pelajari selama hidup kita. Liu Tasu benar-benar marah, dia segera mencabut pedangnya dan ingin bertarung dengan Bun To Hoan, Chin Susin mengulurkan tangan, dari salah satu anak buah Wang Jin Jiu, dia mengambil sebilah pedang dan berkata, Liu Long Hiong, karena kami masih punya hati nurani, maka kami tidak akan menyerang Liu Ban Mong, tapi tidak ada larangan terhadap konco-konco-nya, maka beri kesempatan ini kepada kami supaya kami bisa membereskannya. Liu Ban Mong marah, katanya, Chin Susin, apakah kau benar-benar tidak ingin hidup lagi? Chin Susin menjawab dengan lantang, Liu To Ako, kami tidak sepertimu, kata-kata kami bisa dijadikan jaminan, kami jamin kami tidak akan berseberangan denganmu, harap kau jangan memaksa kami untuk melanggarnya. Tiba-tiba Liu Ban Mong menyerang, untung Chin Susin bisa menghindar, tapi jurus pedang Liu Ban Mong benar-benar lihai, dia menyerang lagi, Chin Susin tidak bisa menghindar lagi, untung ada dua loset yang menahan pedang Liu Ban Mong, membuat dia terpaksa menarik kembali jurusnya, lalu pedangnya dibalikan, dua loset itu disabutnya menjadi empat bagian. Tindakan Liu Ban Mong membuat orang-orang menjadi marah, si saloset yang berjumlah sepuluh orang lebih langsung mengurung Liu Ban Mong, Liu Ban Mong seperti tidak mempunyai perasaan, tubuhnya berputar, pedang melayang, tempat di mana dia lewat tampak darah berhamburan, hanya sebentar empat sampai lima orang sudah menjadi korbannya. Wen Hon B. E. dengan terkejut berkata, Ayah, tampaknya orang itu lebih lihai darimu, Wen Jong Cheng menggelengkan kepala, dia di bawahku sedikit. Tadi saat loset menyerang panggungku, aku sengaja mengalah, apalagi aku telah menganggap mereka adalah anak buahku, aku tidak mau membunuh mereka, sebenarnya ilmu silat mereka masih terbatas, Heu Liu Hoan pun bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi Liu Ban Mong. Ada dua loset lagi yang terbunuh, sekarang loset yang tersisa hanya empat sampai lima orang lagi, mereka masih terus melawan, Heu Liu Hoan dan Wen Hon B. E. bersama-sama mencabut pedang ingin membantu, sekarang Wang Jin Jiuk pun sudah masuk ke dalam pertarungan ini, melihat semua orang tidak bisa menahan serangan Liu Ban Mong, Lim Hud Kiam siap membantu, tapi Wang Jong Cheng dengan serius berkata, Hud Kiam, kau lihat saja dari pinggir, Lim Hud Kiam dengan cemas berkata, Ayah, bila hanya melihat terus, orang yang mati akan terus bertambah. Dengan serius Wang Jong Cheng berkata, berapapun orang yang mati, kau harus menunggu sampai terakhir baru bertarung, sesudah aku bertarung kau baru bertarung, kau harus mengingat semua perubahan jurus pedangku, mungkin nanti kau bisa mencari kelemahan Liu Ban Mong, kalau tidak, Liu Ban Mong sendiri bisa menjala kalian semua, ini bukan masalah orang banyak atau sedikit. Bila ilmu pedang sudah dilatih mencapai satu tingkatan seperti itu, satu pedangnya bisa melawan 10.000 orang, hanya orang yang berilmu lebih tinggi darinya yang baru bisa mengalahkannya. Karena Wang Jong Cheng berkata begitu serius, Lim Hud Kiam tidak berani bergerak, Lo Set pun sudah terbunuh semua, hanya tersisa Wong Hon Bue, Heu Liu Hoan, dan Wong Jin Jiu yang masih terus bertarung, Kie Tiang Lin, Pui Chiao Jin, Ho Gwad Ji, Go An Jit Hong, dan dari lembah Lu Bue suami istri Tio In mulai bertarung. Liu Tasu masih mengajak dua bersaudara bun bertarung, Wang Jong Cheng segera berkata, Liu To Ako, orang-orang itu biar berhadapan dengan Chin Susin dan kawan-kawannya, kau dan putrimu untuk sementara berjaga sebentar, kumpulkan tenaga untuk menghadapi Liu Ban Mong. Chin Susin dan kawan-kawan mulai mengurung Bun Ta Chai, Bun To Hoan, Tiang Leng Chu, juga Li Hoan Tai, mereka memungut pedang-pedang yang dijatuhkan Loset. Chiam Giok Beng berkata kepada Lim Hud Kiam, Lim Xiaoya, Aku sedang memusatkan pikiran untuk mempelajari jurus-jurus pedang Liu Ban Mong, kau pun harus lebih memperhatikan perubahan jurus pedang ayahmu, hidup atau mati, musnah atau bertahan, semua tergantung pada kita berdua. Ye U Bu E Nio, Ye U Long, dan Biao Weng ingin membantu, kali ini Liu Hui Hui yang menghalangi, sudah cukup banyak orang, bila kita membantu malah akan mengganggu orang kita sendiri, kita tunggu saja bila ada yang terluka baru kita menggantikan mereka. Di sana ada 9 orang dengan 10 macam senjata, mereka mengurung Liu Ban Mong, 8 orang di antaranya menggunakan pedang, hanya Ho Guat Ji yang menggunakan sepasang golok, walaupun mereka 9 orang melawan Saru, tapi tetap berada di bawah angin, pedang Liu Ban Mong seperti pelangi selalu berada di posisi yang menguntungkan. Jurusnya tidak cepat juga tidak mengeluarkan tenaga besar, tapi perubahannya sangat cepat, setiap pedang yang menyerangnya baru saja mendekati tubuhnya, dia dengan cepat sudah membalas, dan orang yang menyerang kalau tidak dibantu oleh orang yang di samping, tentu orang itu akan terluka oleh pedang Liu Ban Mong. Di pihak Chin Su Xin, mereka sudah berada di atas angin, karena ilmu silat Li Ho Antai paling rendah, dia sudah mati di bacok, dua bersaudara bun, tiang lengcut tampak saling memunghungi, mereka membentuk pola segitiga, masing-masing melawan serangan dari anak buah Liu Ban Mong itu. Terdengar teriakan memilukan, karena reflek Wang Jin Ji U lamban, Liu Ban Mong yang pura-pura menyerang Wang Hon Boye, memancing Wang Jin Ji U mendekat, dan pedang Liu Ban Mong sudah menembus dadanya, dia pun roboh. Waktu tubuhnya berguling di bawah, dia melewati Mak Yunio yang masih tidak bisa bergerak, dan pedangnya tepat melewati leher Mak Yunio, Mak Yunio digorok dengan mata melotot, saat dia akan mati dia hanya bisa berteriak, kakek tua, tidak disangka aku mati di tanganmu. Tanda petik. Sepasang suami istri ini kedua-duanya mati, Wang Jong Cheng menarik nafas panjang, sobat, waktunya sudah tiba, dan inilah saatnya kita mulai bertarung. Orang aneh itu tetap seperti patung, setelah Wang Jong Cheng mengangkat pedang, dia baru bereaksi, menunggu gerakan Wang Jong Cheng. Saat itu, Kieti Yang Lim sudah terkena bacokan Liu Ban Mong dipundak kanannya, untung gerakan Wang Hon Boye cepat, dengan susah payah dia memaksa Liu Ban Mong menarik kembali pedangnya, nyawa Kieti Yang Lim pun bisa diselamatkan, tapi bajunya penuh dengan darah. Saat dia memindahkan pedang ke tangan sebelahnya lagi dan ingin bertarung, Ciam Giok Beng memaksanya berhenti, dia berkata kepada Liu Hui Hui yang siap mengganti posisi Kieti Yang Lim, Nona Liu, belum waktunya kau turun tangan, orang di sini sudah cukup banyak, empat orang saja sudah cukup. Wang Jong Cheng berhenti mengeluarkan jurus dan berkata, kata-katanya benar, orang banyak memang bisa saling menolong tapi bisa membuat orang sendiri sulit mengembangkan jurus masing-masing, Han Bu Wei E dan Liu Hoan, berhenti dulu. Mengapa harus kami yang berhenti? Tanya Wang Han Bu Wei E. Wang Jong Cheng tertawa tipis, bukan aku egois, ilmu pedang kalian Liu Ban Mong sangat hafal, dia lebih berpengalaman dibandingkan kalian, kalau kalian berada dalam pertarungan, dia akan sering menggunakan kekurangan kalian untuk memancing orang lain menyerangnya, tadi Wang Jin Jiul mati karena alasan itu, Ho Li Hiap pun berhentilah dulu, sebab kedua golokmu hanya cocok bertarung satu lawan satu, kalau seperti bertarung seperti sekarang malah akan membuat orang lain menjadi terganggu, sama saja dengan membantu lawan. Raja Pedang benar-benar menguasai ilmu yang tinggi, penelitian dan penjelasannya sangat masuk akal, ternyata benar, sesudah Wang Han Bu Wei E, Ho Guat Ji, dan Ho Li Wu Hoan mundur, yang tersisa hanya empat orang masing-masing menguasai satu arah, walaupun tidak bisa menang, tapi kekuatan mereka juga tidak berkurang. Chin Su Xin sudah berhasil membacok putus sebelah tangan Bun Tohok Han, tapi dia tidak kejam dan langsung membunuh Bun Tohok Han, hanya mengusirnya ke pinggir, tapi saat Liu Hui Hui ingin membalut luka Bun Tohok Han, dia malah didorong dan berteriak, pergi, pergi jauh sana, aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Paman Bun, kita memang tidak sejalan, tapi hubungan kita dari dulu baik-baik saja, lukamu bila tidak dibalut akan kehilangan banyak darah dan kau akan mati. Bun Tohok Han tertawa sedih, tangan kananku sudah putus, untuk apa mempertahankan nyawaku lagi? Nyawa seorang pesilat pedang adalah pedang, sekarang aku tidak bisa menggunakan pedang lagi, untuk apa bertahan hidup? Kecuali pedang, Paman masih bisa melakukan banyak hal kata Liu Hui Hui. Bun Tohok Han tertawa dingin, aku masih bisa melakukan apa? Selama beberapa tahun ini aku selalu hidup di bawah bayang-bayang orang lain, saat di Cheng Seng aku berada di bawah bayang-bayang tiga ketua, aku tidak bisa menonjol, maka aku pergi ke Tibet untuk belajar ilmu pedang, sesudah kembali ke Cheng Seng aku ingin berusaha lagi, tapi kakakku terlalu lemah, kekuasaan sudah diambil oleh Chiu Giok Hu, aku terpaksa bersabar menunggu kesempatan datang, dengan susah payah aku menunggu kalian marga Liu pergi dari Cheng Seng, aku tinggal di Cheng Seng karena ingin dengan pelan mengikis kekuatan Chiu Giok Hu. Paman Bun, tidak disangka kau mempunyai keinginan seperti itu Liu Hui Hui terkejut. Dengan dingin Bun Tohok Han berkata, kau kira aku seperti apa? Liu Hui Hui tidak bisa menjawab, Bun Tohok Han berkata lagi, sejak ada perebutan pelakat dunia persilatan, aku sudah tahu kalau kesempatanku sudah datang, maka aku bergabung dengan Tiang Leng Chu, sengaja menyuruh Chiu Giok Hu ikut, kalau bukan karena tiba-tiba terjadi sesuatu, dari awal aku berhasil menghancurkan kekuatan keluarga Chiu, kemudian aku berkenalan dengan Liu Ban Mong, dan berusaha menarik Chiu Giok Hu menggunakan bermacam kesempatan, membunuh dia dan putranya, dan sepertinya Cheng Seng sudah berada di dalam genggamanku, tidak disangka sekarang terjadi hal seperti ini, apakah nasibku sudah ditentukan? aku tidak bisa lebih kuat dari orang lain? Paman Bun, sesudah Chiu Giok Hu dan putranya mati, Paman adalah penguasa Cheng Seng, mengapa Paman harus membantu Liu Ban Mong? Bun Tohok Han tertawa terbahak-bahak, pertanyaan yang bagus, sebetulnya aku tidak ingin membantunya, tapi aku tidak mempunyai pilihan lain, karena kalian tidak sanggup menghadapi Liu Ban Mong, aku tidak ingin kekuasaan yang baru ku dapat hilang lagi dari genggamanku. Liu Hui Hui terpaku, sampai sekarang kau masih menganggap Liu Ban Mong akan berhasil? Betul, dia berhasil mendapatkan seseorang untuk melawan Wong Jong Cheng, maka posisinya tidak terkalahkan, jangan merasa karena jumlah kalian lebih banyak maka berada di atas angin, kemenangan ini tidak akan terlihat kalau belum berakhir. Tanda petik, sesudah mengatakan ini karena terlalu banyak darah yang keluar dia jatuh dan terduduk di bawah, karena dia terjatuh membuat perhatian kakaknya, Bun Tachai terganggu, dan pedang Chin Susin pun datang menembus lehernya, Bun Tachai roboh tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, sekarang hanya tersisa tiang lengcu, dia memang berhasil membunuh. Dua orang teman Chin Susin, tapi karena pesilat itu jumlahnya banyak, segera yang lain datang lagi sepertinya tiang lengcu tidak akan bisa bertahan lama. Kematian Bun Tachai membuat kesedihan Bun Tohoan bertambah, dia berusaha duduk dan berteriak, Liu Toako, mengapa sampai sekarang kau masih tidak mau mengeluarkan jurus-jurus mautmu? Walaupun Liu Ban Mong diketpung dan diserang oleh empat orang, dia tetap tenang, dengan santai dia berkata, tidak. Sebelum Wong Jong Cheng roboh, aku tidak akan mengeluarkan jurus ini, sebab bila terlihat olehnya dia segera dengan cepat akan memikirkan care untuk mengatasinya. Tanda petik, orang aneh yang berhadapan dengan Wong Jong Cheng karena Wong Jong Cheng berhenti bergerak, dia juga berhenti, tidak menyerang dan dia menunggu. Bun Tohoan dengan cemas berteriak, apa yang ditunggi orang aneh itu, cepat suruh dia bergerak. Liu Ban Mong menghembuskan nafas panjang, aku pun berharap dia bisa dengan cepat menyelesaikan Wong Jong Cheng, tapi aku tidak bisa memberitahunya. Bun Tohoan lebih cemas lagi, dia segera berteriak, pasti ada care untuk menyampaikannya. Tidak ada care lain, dia hanya akan berhadapan dengan Wong Jong Cheng, dia yang memilih caranya sendiri, kecuali Wong Jong Cheng menyerang dulu, dia akan bergerak, kalau tidak, dia tidak akan mau menyerang. Tiba-tiba Bun Tohoan mengambil sebilah pedang yang tergeletak di bawah, dengan sisa tenaga yang ada, dia menyerang Wong Jong Cheng, tidak ada yang menyangka dia akan melakukan hal ini, maka tidak ada yang siap menghalanginya, Wong Jong Cheng pun tidak menyangka, serangan itu sangat keras, terpaksa Wong Jong Cheng mengayunkan pedang untuk menahan, tapi baru saja, pedangnya bergerak, pedang orang aneh itu ikut bergerak, dia ikut menyerang. Melihat situasi menjadi seperti itu, Wong Jong Cheng merasa serangan orang aneh itu lebih kuat, tapi dia juga tidak bisa menghindari serangan Bun Tohoan, dalam keadaan terpaksa, tubuhnya mengikuti ayunan pedang, setelah menangkis pedang Bun Tohoan, tangan kirinya menarik tangan Bun Tohoan dan mendorongnya ke depan orang aneh itu. Orang aneh itu merasa tiba-tiba ada yang mendekatinya, dia menyambut dengan pedangnya, dengan cepat tubuh Bun Tohoan disabetnya menjadi dua bagian, karena terlalu mudah berhasil, dia segera mengerti orang tadi itu bukan Wong Jong Cheng, dia berhenti sebentar, dia berteriak, Wong Jong Cheng, kau benar-benar kejam, kau memperalatku membunuh orang, aku tidak akan sungkan lagi kepadamu. Sepertinya gara-gara salah membunuh Bun Tohoan, dia jadi marah, sekarang dia tidak seperti tadi lagi, diam dan menunggu, sekarang dia mulai bergerak menyerang Wong Jong Cheng, cahaya pedangnya berkelebatan, serangannya benar-benar lihai, Wong Cheng jadi kerepotan, dengan susah payah akhirnya dia bisa mengatasi keadaan, tapi sejak orang aneh itu mulai menyerang karena serangannya gencar membuat Wong Jong Cheng harus dengan sepenuh hati menghadapinya dan dia pun tidak ada waktu untuk bicara. Kedua orang itu adalah dua orang pesilat pedang tangguh, ilmu pedang dan kehebatannya tidak terlukiskan, boleh dikatakan sudah melewati batas yang ada. Ilmu pedang mereka berdua saat menyerang tetap siap bertahan, di saat bertahan bisa berubah menjadi menyerang secepat kilat, setiap kali mengeluarkan jurus, selalu. Menyerang juga bertahan, jurus pertama untuk mengatasi serangan yang datang kemudian berusaha membalas menyerang, hanya sebentar mereka sudah bertarung beberapa puluh jurus. Pertarungan terjadi di tiga tempat, yang paling menarik perhatian adalah tempat-tempat ini, kecuali beberapa orang yang bertarung dengan Liubanmong dan Tiang Lengcu, metu semua orang tertuju pada pertarungan kedua orang itu, ilmu pedang mereka hebat, membuat yang melihat mengeluarkan pujian, memang kemampuan dan pengertian teknik ilmu pedang setiap orang tidak sama, tapi kecuali kata sangat bagus tidak ada yang sanggup mengeluarkan kata-kata lain, sebab selain mereka sangat bagus, mereka tidak bisa memberikan komentar yang lain. Yang paling merasakannya adalah Kiam Giok Beng, dia menarik nafas panjang, dari kecil aku belajar ilmu pedang dari guruku, sampai sekarang sudah berlangsung 70 tahun, aku merasa aku sudah mendapatkan sedikit jalan ilmu pedang, tapi setelah melihat pertarungan ini, aku baru sadar kalau aku benar-benar masih jauh bila dibandingkan dengan mereka, seperti satu sendok air di tengah samudera, seperti sebutir batu kecil di dalam taisan. Tanda petik. Liu Tasu ikut berkata, karena Wang Jong Cheng adalah Raja Pedang, ilmu pedangnya pasti nomor satu, tapi orang itu tiba-tiba bisa muncul, dia buta juga tuli, orang cacat yang bisa berlatih sampai tingkat seperti ini, benar-benar tidak terbayangkan. Tapi Lim Hut Kiam berkata, Paman Liu, pengamatan Anda tidak cukup cerdas, orang ini tidak buta juga tidak tuli, dia buta dan tuli oleh orang lain. Betul, dia bisa bicara, orang yang benar-benar tuli pasti bisu, tapi karena dia tidak bisa mendengar, maka dia kehilangan kemampuan bicara, dari sini dapat diketahui dia pura-pura bisu dan tuli. Tapi Lim Hut Kiam malah menggelengkan kepala, Hui Hui, kau juga salah, sekarang dia benar-benar tidak bisa mendengar juga tidak bisa melihat, dia hanya mencocokkan pendengaran dan matanya, membuat telinga dan matanya tidak berfungsi. Mengapa harus seperti itu? Liu Hui Hui terkejut. Jika ilmu pedangnya menggunakan perasaan, dia berada di bawah ayahku, hanya dengan care seperti itu, baru bisa menutupi kekurangannya dan bertarung seimbang dengan ayahku, jelas Lim Huk Kiam. Aku tidak mengerti, ilmu pedang ada semtu, tiga hasil gerakan, yaitu gantu, mata, jitu, telinga, simtu, perasaan, jika matu ditutup, telinga disumbat apakah tidak akan menajamkan perasaan, antanya Liu Hui Hui. Betul, metu melihat, telinga mendengar, hanya akan mencapai ilmu pedang biasa, awal belajar ilmu silat metu yang menjadi penunjuk, metu melihat penuh konsentrasi, ditingkatkan lagi bisa merasakan angin dan mengetahui bayangan, sampai di tingkat tertinggi semua mengandalkan perasaan saat menggunakan pedang, mengandalkan perasaan mengetahui gerakan dan refleks musuh, ayahku sudah bisa mencapai tahap di mana metu tidak perlu melihat, telinga tidak perlu mendengar, tapi orang ini masih kurang sedikit, dia takut melihat dan telinga yang mendengar akan mengganggu gerakannya, maka dia menutup metu dan telinganya rapat-rapat supaya tidak terganggu oleh perubahan ilusi. Liu Tasu berkata, Hud Kiam, dari mana kau belajar tentang ini? Ini adalah ajaran Hoan Lem Wang, saat dia membuang nama Lok Su Hoan dan dia sesudah mendapatkan rahasia dalam pelakat dunia persilatan. Kiam Giok Beng menarik nefas, adik Klo benar-benar sangat berbakat dalam ilmu pedang, hanya sayang guruku tidak mengerti sifatnya dan selalu mengekangnya, membuat dia menjadi begitu fanatik, kalau dia tidak fanatik, dia bisa meneliti ilmu pedang perguruan kami dan pasti akan membuat ilmu Tai Lo meningkat menjadi lebih sempurna. Lim Hud Kiam tertawa, katanya, Ciam-Ciam Poe, aku tidak ingin menjelek-jelekan sute Anda, tapi guru Anda si Yolo Ciam Poe memang kurang berjiwa besar, dia tahu Lok Su Hoan berbakat luar biasa, dia iri kepada bakatnya, maka sengaja menekan bakatnya. Tanda petik, Ciam Giok Beng tidak setuju, katanya, guruku bukan orang seperti itu, dia selalu berusaha mengangkat muridnya, mungkin karena adik Lok selalu mempunyai hawa membunuh, terpaksa Tai Lok Yam Hoat tidak diwariskan kepadanya, di masa tuanya guruku selalu menyesali masalah ini, apalagi saat beliau mewariskan Tai Lok Yam Hoat yang tidak sempurna kepadaku, beliau sempat berkata, bila adik Lok yang mempelajarinya, pasti akan membuat Tai Lok Yam Hoat bertambah maju, karena kau kurang berbakat maka hasilnya tidak akan sempurna. Tanda petik, berarti Si Yolo Ciam Poe sampai akhir pun tidak ingin mengajarkan Tai Lok Yam Hoat kepadanya. Itu hukumannya karena dia tidak mau mendirikan perusahaan perjalanan, sehingga guru dan adik Lok bertengkar hebat, dia pergi tanpa pamit, dan tidak ingin bertemu lagi dengan kami, saat guruku sakit parah dan keadaannya gawat, beliau masih selalu berharap dia kembali, asal dia mau kembali, guruku akan memaafkan dia, dia tahu guru sakit parah dan sedang sekarat, tapi dia tetap tidak pulang untuk menengok guruku, maka guruku membuat wasiat seperti itu. Lim Hud Kiam tertawa, tapi pola pikir Lok Su Hoan bukan seperti itu, dia takut pulang karena takut Si Yolo Ciam Poe akan membunuhnya. Ciam Giok Beng kesal, kalau adik Lok mempunyai pikiran seperti itu, itu kurang ajar namanya. Tidak juga, Lok Su Hoan mendengar perkataan itu, dia tahu guru Anda bukan hanya akan satu kali memojokan dia dan menghalanginya untuk maju. Bukan seperti itu, kata Ciam Giok Beng. Ilmu pedang yang dia pelajari dari guru Anda sangat sedikit, kebanyakan dia mendapatkannya dari Ciam Ciam Poe, guru Anda selalu menyuruh dia melakukan latihan yang menghabiskan waktu dan sangat melelahkah, tapi tidak berguna, sebuah jurus pedang yang sangat biasa selalu berkali-kali disuruhnya berlatih, jelas Lim Huk Ciam. Karena guruku ingin melatih kesabarannya, aku pun sama seperti itu Kiaro berlatihnya. Terhadap orang pintar dan berbakat, Kiaro belajar seperti ini salah besar, guru Anda punya julukan Kian Kunit Ciam, dia takut bila dia masih hidup ada orang bisa melebihi ilmu silatnya, dengan bakat Lok Su Hoan bila guru Anda mengajarinya dengan tekun, tidak perlu waktu 10 tahun Anda akan segera melebihi guru Anda, guru Anda mengetahui. Tentang ini maka beliau sengaja menyulitkan dia, sesudah Siolo Ciam Poe meninggal, dia pernah ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa, saat memandikankan mayatnya, di dalam lengan baju guru Anda masih tersimpan sebuah pisau belati, apakah ini benar? Memang itu adalah benda yang selalu dibawa guru. Lim Huk Ciam tertawa, Sebenarnya saat Siolo Ciam Poe sakit, Lok Su Hoan pernah pulang, dia tidak menemui guru Anda dengan terang-terangan, dia bersembunyi dan melihat, setiap kali saat tidak ada orang, guru Anda selalu mengeluarkan pisau belati itu untuk melatih sebuah jurus menusuk orang, jurus ini diciptakan untuk menghadapi Lok Su Hoan. Itu adalah salah satu jurus pedangnya, aku sering melihatnya, adik Klok terlalu curiga. Katanya posisi untuk menusuk orang tepat berada di depan ranjang dengan jarak sekitar setengah meter, care yang dipakai guru Anda adalah tangan dikeluarkan tapi tidak dihadang, kemudian mengangkat tangan dan menyerang, dalam jurus pedang sama sekali tidak ada jurus seperti ini, jurus ini digunakan untuk membunuh orang berlutut di depan ranjang, waktu itu Ciam-Ciam Pue dan Paman Chiu selalu berada di depan ranjang mengurus guru Anda, jadi tidak perlu sampai berlutut, hanya kalau Lok Su Hoan pulang dia harus berlutut, jurus ini bukankah diciptakan oleh guru Anda untuk menusuknya. Ciam Giok Beng terdiam, dalam ingatannya dia memang pernah melihat Siopek berlatih jurus ini saat tidak ada orang, hanya saja dia tidak terpikir apa maksud gurunya, sekarang mendengar cerita Lim Hud Kiam, dia merasa semua itu sangat mungkin, tapi sedari kecil dia sudah terbiasa menghormati Siopek, maka dia tetap tidak mau mengakuinya kalau gurunya orang seperti itu. Lim Hud Kiam masih terus bercerita, Lok Su Hoan sangat membenci guru Anda, kalau bukan karena Budi Ciam-Ciam Pue kepadanya, Kero membalas dendamnya bukan hanya menyuruhku mengacaukan perusahaan perjalanan Su Hai saja, untung Kian Kun Kiam Pai didirikan oleh Ciam-Ciam Pue, kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan Kian Kun Kiam Pai berdiri di dunia ini. Ciam Giok Beng menarik nefas, guruku memang sedikit kejam kepadanya, tapi ada petpatah mengatakan, satu hari menjadi gurunya, seumur hidup akan dianggap seperti ayah, adik Lok terlalu fanatik. Jangan salahkan dia, sampai matipun Siow Lo Ciam Pue tidak akan memaafkan dia, karena gurunya yang terlebih dulu menurunkan wibawanya, dulu tidak terjadi tindakan murid membunuh guru, dia sudah cukup bersabar, karena saat Siow Lo Ciam Pue menerimanya menjadi murid, dia sudah mempunyai keinginan tidak benar, dengan bakat Lok Su Ho An, walaupun tidak masuk Kian Kunit Kiam, tapi kelak Lok Su Ho An akan melebihi dia, guru Anda paling takut akan hal ini, maka dia terpaksa menerimanya menjadi murid dan mengekang dia untuk berkembang, sesudah Lok Su Ho An mendapatkan rahasia pelakat dunia persilatan, dia bertambah benci kepada guru Anda. Kalau bukan karena guru Anda membawanya ke jalan yang salah, telah menghabiskan tenaga berlatih ilmu silat yang tidak berguna, itu sudah mengekang kemajuannya, dia pun tidak akan tersesat. Ciam Giyok Beng benar-benar tidak kuat lagi mendengar orang lain menghina gurunya, dia balik bertanya dengan, marah, apakah ini kata-kata Lok Su Te? Atau Lim Xiaoya sendiri yang menebaknya? Tentu saja ini kata-kata Lok Su Ho An. Tapi sesudah 25 tahun aku bertemu kembali dengannya, dia tidak berkata seperti itu, dia sangat berterima kasih atas budi perguruan, dia juga berkata, sekarang aku baru mengerti apa yang diajarkan oleh guru, sebenarnya apa yang telah terjadi. Lim Hood Kiam terpaku, apakah dia berkata demikian aku Marga Chiam bukan orang yang suka sembarangan? Bicara. Aku pun bukan orang yang suka membuat kegosip, orang ini bicara depan dan belakang saling bertolakan, apa maksudnya? Liu Tasu yang berada di sisi berkata, pertarungan pedang begitu sengit, kalian tidak melihatnya untuk apa terus membicarakan mengenai hal ini. Hood Kiam, bukan kah ayahmu menyuruhmu melihat dengan penuh perhatian? Aku sedang melihat, tapi tidak bisa terlalu perhatian, karena perubahan mereka terlalu cepat, kalau terlalu perhatian akan membuat diri sendiri tenggelam, dengan begitu kita malah tidak akan mendapatkan apa-apa, aku bicara sambil melihat, mungkin bisa ingat sedikit-sedikit. Aturan sesat apa ini tanya Liu Tasu? Paman Liu, ini adalah kenyataan, kalau tidak percaya Paman boleh mencobanya, mereka bertarung melewati apa yang sudah dikuasai manusia, kalau sekali-kali melihat masih bisa mengerti, tapi kalau terus melihat karena kita belum mencapai taraf itu, mungkin sedikit hasil pun tidak berhasil didapatkan. Liu Hui Hui dengan cepat berkata, ayah, ini sangat masuk akal, seperti anak kecil yang bersekolah, memulai sekolah membaca dan mengenal huruf, tapi kalau harus mengetahui aturan-aturan buku, mungkin seumur hidup dia tidak akan menguasainya, pertarungan kedua orang ini ilmu pedang mereka sudah berada di luar pengetahuan kita, kita hanya bisa melihat, mengingat, bila harus meneliti, itu tidak mungkin. Setelah dipikir-pikir oleh Liu Tasu, semua masuk akal juga, maka dia mengubah karya, hanya mengingat perubahan mereka, tidak mencari tahu mengapa, setelah sepuluh jurus lebih berlalu, mereka tahu perubahan ilmu pedang Wang Jong Cheng dan orang aneh itu, ada aturan tertentu mereka tidak sembarangan bertindak, pelan-pelan Lim Hud Kiam dan yang lain mulai mendapatkan sedikit jalan untuk ilmu pedang mereka, dia berkata, dia berkata, benar, Hud Kiam, kau benar-benar pintar, apa yang kau dapatkan? Tidak banyak, tapi aku sudah mengetahui arah mereka, elak bisa pelan-pelan dipelajari, mungkin akan mendapat lebih banyak lagi, jawab Lim Hud Kiam. Menurutmu, berapa banyak kesempatan ayahmu bisa menang? Lim Hud Kiam menarik nefas, masih terlalu awal dijawab, harus lebih dari 100 jurus baru bisa memperkirakannya. Liu Tasu terkejut, apa? Belum sampai 100? Mereka bertarung mungkin sudah ada 200 sampai 300 jurus sudah ada. Betul, bertarung memang banyak gerakannya, tapi jurusnya tidak seberapa, apalagi mereka sering mengulang jurus dan dubah sedikit. Untuk menguji reflek lawan, sebenarnya jurus yang mereka pakai belum lewat dari 30 jurus. Orang-orang yang melihat dari pinggir merasa silau matanya dan lelah, mereka pun mengira ratusan jurus sudah lewat. Mendengar kata-kata Lim Hud Kiam, mereka baru sadar dan terkejut, ternyata dari tadi mereka hanya seperti menonton sebuah pertunjukan ramai, jurus yang dipakai kedua orang itu sama sekali tidak terlihat, mereka tidak bisa memberikan pendapat. Liu Tasu bertanya, Hud Kiam, kau sudah mengerti banyak jurus, apakah kau sanggup mengalahkan Liu Ban Mong? Lim Hud Kiam melihat ke arah Liu Ban Mong lalu menjawab, belum bisa. Belum bisa. Aku benar-benar tidak percaya orang itu benar-benar kuat, dia memang bisa melawan empat pesilat tinggi, tapi ilmu silatnya tidak terlihat sangat istimewa. Lim Hud Kiam menarik nafas, jangan mengambil kesimpulan dari sini. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan? Kalau begitu dari sikap Liu Ban Mong, dia memang sedang bertarung. Tapi perhatiannya tetap berada di sini, sekarang dia dikepung oleh empat orang, tapi dia tetap tenang dan tidak terlihat kacau, berarti dia sudah hafal dengan perubahan jurus ini. Kalau begitu kita harus membuat jurus pedangnya menjadi kacau, itu adalah celah dan kekurangannya bukan? Lim Hud Kiam tertawa, jurus pedang Liu Ban Mong menang dari empat orang, dia tidak akan kacau, sekarang dia hanya menggunakan kesempatan untuk menenangkan diri. Dan sekalian untuk melihat-melihat, bila dia tiba-tiba menyerang dengan cepat dan ingin memenangkan pertarungan ini, berarti pertarungan di sana ada jurus pedang yang membuatnya menjadi perhatian. Liu Tasu tertawa, aku mengerti sekarang, saat itu kita harus berusaha mengacaukan dia, tidak memberi kesempatan padanya untuk belajar. Lim Hud Kiam mengangguk, kera ini adalah kera yang sangat bagus, tapi itu sangat berbahaya bagi Paman, karena dia ingin cepat menang, maka dia tidak mau diganggu oleh orang lain. Tiam Giok Beng berkata, Chuan Mudalin tidak perlu khawatir, ayahmu sudah menyuruh murid-muridku pergi, maksudnya adalah meminta kami untuk membantu, Kian Kun Kiam Pai sudah ada penerusnya, maka aku tidak ada kekhawatiran lagi, dan sekarang adalah waktunya bagi kami untuk membantu. Baru saja dia bicara, tiba-tiba pedang Wang Jong Cheng menjadi cepat, dia mementak, Kut Kiam, lihat dengan jelas beberapa jurus ini, terutama perhatikan perubahan lawan dan refleksnya, ingin mengalahkan Liu Ban Mong, semua jurus berada di sini. Wang Jong Cheng mengeluarkan beberapa jurus, jurusnya sangat cepat, perubahannya sangat aneh, orang aneh itu segera berada di bawah angin, sepertinya dia sulit untuk bertahan lagi, setiap kali dia berada dalam bahaya, dia buru-buru menghindar, bajunya sobek di beberapa tempat karena terkena angin pedang, dia juga terluka ringan, tapi dia tetap rajin mengayunkan pedang, penjagaannya mulai minim, dia mulai kehilangan kesempatan untuk menyerang. Liu Ban Mong mulai memperhatikan ke arah sana, tiba-tiba jurusnya bertambah cepat, membuat Pui Chiao Jin dan Go An Jit Hong, juga suami istri Zhong Yuan terus mundur, Pui Chiao Jin dan istri Tio In terluka, yang satu terluka di tangan, yang satu terluka di pundak, tapi Liu Ban Mong tidak mengejar atau membunuh mereka, dengan tenang dia meneliti jurus-jurus Wong Jong Cheng, terlihat dia sangat senang juga terkejut. Tiam Giyok Beng dan Liu Tasu sudah siap sedari tadi, mereka bersama-sama maju sambil membawa pedang, menggantikan posisi Pui Chiao Jin dan istri Tio In, mereka tidak memberi waktu kepada Liu Ban Mong untuk melihat lagi. Tadinya Liu Ban Mong tidak peduli siapa orang baru yang menggantikan orang lama, tapi sesudah beberapa jurus berbahaya terus muncul, apalagi serangan Liu Tasu tiba-tiba keras membuatnya kalang kabut, dia sedikit ceroboh membuat pundaknya terkena pukulan. Karena itu dia marah besar, dia benci dengan masuknya kedua orang hingga mengganggunya perhatian kepada jurus-jurus Wong Jong Cheng, dia membentak, Kalau kalian mencari mati, biar aku akan membunuh kalian lebih dulu. Jurus pedangnya semakin kencang, dalam terpaan angin pedang terlihat titik-titik pedang berada di sana-sini, seperti di dalam kegelapan menyalakan sebuah lampu besar, dari lampu berpijar kembang api dengan cepat, sulit untuk mendekat lebih-lebih sulit untuk menghindar, Liu Tasu, Goan Jit Hong, dan Tioin terpaksa mundur, hanya Ciam Giok Beng dengan Tai Lo Kiam Hoat bisa menahan serangannya. Orang aneh itu akhirnya kalah oleh jurus pedang Wong Jong Cheng karena tidak sempat menghindar, pedang Wong Jong Cheng menembus jantungnya, dari mulutnya keluar suara. Memilukan kemudian dia roboh, dengan senang Wong Jong Cheng bersiul panjang juga dengan nada gembira. Dia berkata, sejak aku menikah dan tinggal di lembah Raja Pedang mengganti nama menjadi Wong Jong Cheng, setiap hari saat aku meneliti ilmu pedang, aku percaya aku menjadi nomor satu di dunia ini, maka aku berani menyebut diri sendiri sebagai Raja Pedang, dan ilmu orang ini bisa bersaing denganku, bila saat terakhir aku tidak menggunakan jurusan dalanku, aku benar-benar tidak akan bisa mengalahkan dia. Lim Hud Kiam dan lain-lain segera datang menghampirinya, pertarungan Chiam Giok Beng dengan Li Uban Mong karena kemenangan Wong Jong Cheng membuat mereka mulai tidak takut kepada Li Uban Mong, serangan mereka mulai melonggar, hanya dari jarak jauh mengurungnya, tiang lengcu dikepung oleh beberapa pesilat anak buah Li Uban Mong, kemudian berhasil ditaklukan, Chin Susin menotok nadinya juga mengikat tangannya, semua orang berkumpul dan bersyukur bahaya sudah berlalu. Wen Hong B.E. paling gembira, dia menarik kedua tangan ayahnya, ayah, kau benar-benar hebat, apalagi jurus-jurus terakhir, benar-benar hebat. Wen Jong Cheng menarik nafas, memang beberapa jurus pedang itu bagus, tapi bila aku tidak terpikir jurus khusus ini, aku tetap tidak akan bisa mengalahkan dia. Ayah, kerah khusus seperti apa yang kau maksud? tanya Wen Hong B.E. Wen Jong Cheng tertawa sambil menunjuk orang aneh ini, ilmu pedangnya tidak berbeda jauh denganku, tapi dia menutup metu dan telinganya, semua mengandalkan perasaan seorang pesilat pedang dalam bertarung, maka dia bisa mengambil keuntungan, karena itu dia bisa menghindari jurus-jurus palsu dan ilusiku, dia tidak akan kehilangan konsentrasinya, dalam jurus pedangku kebanyakan adalah jurus palsu disusul dengan jurus sebenarnya, pertama dengan jurus palsu membuat lawan salah perhitungan, baru mengambil kesempatan menyerang dengan jurus sebenarnya untuk menyerang musuh care ini sama sekali tidak mengganggunya karena itu membuatku lelah. Ayah, apa care khususmu itu? Wen Jong Cheng tertawa, aku tahu jurus pedangku banyak kekurangan juga tahu bila bertemu keadaan seperti ini harus mempunyai care tersendiri untuk mengatasinya, maka aku berlatih beberapa jurus pedang, sementara ini dinamakan Bu Eng Kiam Hoat, ilmu pedang tanpa bayangan. Apa yang disebut dengan Bu Eng Kiam Hoat? Dari namanya saja bisa tertebak artinya, yang pasti tidak ada bayangan, tidak ada jejak, juga sulit diperkirakan. Tapi jurus-jurus ayah tadi terlihat ada arah ada juga yang lainnya, hanya saja perubahannya sangat cepat. Wen Jong Cheng tertawa, beberapa jurus itu, aku menciptakan sendiri, tidak ada dalam kamus juga tidak ada dalam buku perguruan manapun, saat mengeluarkan jurus, pedang sama sekali tidak perlu mengeluarkan tenaga, kecepatannya sangat cepat tapi caranya pelan, awalnya lawan tidak merasakannya, begitu pedang mengenai tubuh baru terasa, maka dia tidak siap untuk menangkis. Caranya memang bagus, hanya tenaga kurang cukup, kata Lim Huk Kiam. Wen Jong Cheng mengangguk sambil tertawa, benar, kau benar-benar melihat dengan teliti, berarti kau sudah mendapatkan jalan, jurus pedangku ini tujuannya adalah menghancurkan pikiran musuh, bukan untuk melukai lawan, karena itu hanya akan membuat tubuhnya terluka ringan, tapi manfaatnya sangat besar, dia berkali-kali terluka, maka kehilangan kepercayaan diri pada kemampuan ilmu silatnya, membuat semangat berjuangnya hilang semua, juga hilang ketenangan yang dari awal sudah ada, akhirnya akan muncul celah-celahnya juga terkena tusukan menembus jantung itu. Melihat orang aneh yang tergeletak di bawah dari punggungnya terus keluar darah segar, sepertinya dia sudah tidak bernafas, Wen Jong Cheng dengan aneh berkata, ilmu pedang orang ini sangat tinggi, dia juga sangat hafal dengan jurus-jurus pedangku, aku percaya dia adalah orang yang ku kenal. Kemudian dia mendekati orang itu, membungkukan tubuhnya untuk membuka kain hitam yang menutupi kepalanya, semua orang terkejut, karena dia sama sekali tidak mirip manusia, kepalanya hanya seperti bola bulat putih, hanya bagian hidungnya terdapat dua lubang untuk bernafas dan satu lubang untuk mulut. Wen Hong Buye terkejut, dia berteriak, di dunia ini ternyata ada orang yang begitu menakutkan. Wen Jong Cheng melihat dengan teliti, baru tertawa, jangan takut, ini bukan wajah aslinya, dia menutupi wajahnya dengan lilin, jadi dia tidak bisa mendengar juga tidak bisa melihat, kita buka lapisan lilinnya nanti kita akan tahu siapa dia. Dia mengelupas lapisan lilin yang ada di wajah orang aneh itu dengan pedangnya, tenaganya sangat pas, dia membelah lilin tepat di tengah-tengah, kemudian mengangkat dengan pedangnya, terlihatlah wajah asli orang itu. Paling sedikit ada empat sampai lima orang bersama-sama berteriak, ternyata dia. Suara teriakan itu termasuk Wen Jong Cheng sendiri, masih ada Lim Hut Kiam, Ciam Giok Beng, Liu Tasu, dan putrinya, karena orang itu adalah orang yang mereka kenal, dia adalah Hoan Lem Wong, adik seperguruan Ciam Giok Beng, Lem Wong Kiam S.O.U.Lok Su Hoan, seorang pesilat pedang berbakat. Tubuhnya bergerak, tiba-tiba tangannya melayang dari balik lengan bajunya keluar sebuah pisau kecil yang berkilau, dengan kecepatan tinggi dan dengan kerus sangat aneh, dia menusuk dada Wong Jong Cheng, gerakan Wong Hon Brei sangat cepat, dia pun mengangkat tangannya dan pedang menepis, tapi dia tetap kalah cepat, dia tidak bisa menolong ayahnya, tapi berhasil membabat putus sebelah tangan Lok Su Hoan. Jantung Wong Jong Cheng terkena tusukan, pisau menembus ke paru-parunya, dia berusaha menahan sakit dan tertawa kecut, Hoan Lem Wong, satu kali tusukan pedang dibalas, satu kali tusukan pisau, kau tetap tidak kalah dariku. Tangan Lok Su Hoan terbacok hingga putus, dia sepertinya tidak merasa sakit, dengan tertawa dia berkata, tidak, kau tetap jadi pemenangnya, dengan pelakat dunia persilatan aku mengusirmu dari Cheng Cheng, tapi aku tidak bisa mendapatkan istrimu, aku menyisakan bagian yang paling penting, tapi tetap tidak bisa membuat ilmu pedangmu berada di bawahku. Tanda petik. Lok Su Hoan mulai merasa kesakitan, tapi dia masih berkata, apa? Kau masih menyisakan sebagian pit-kip, dan tidak semua kau berikan kepadaku? Lok Su Hoan mengangguk, betul, aku melihat kau benar-benar gila pada pedang, dan sudah melampaui batas, aku takut dengan pedang kau akan membuat dunia persilatan menjadi kacau, maka jurus-jurus pedang yang ada di dalam pelakat itu, aku berusaha memikirkan dan membuat jurus-jurus yang bisa mengatasinya, maka aku tidak takut memberikan buku itu kepadamu, tapi pada halaman terakhir aku tidak mengerti karena artinya terlalu dalam jadi aku tidak memberikannya padamu, obat bius yang ku berikan kepadamu melebih takaran, aku hanya ingin membuatmu tertidur selama beberapa hari, begitu aku sudah mengerti jurus-jurus yang ada di halaman terakhir. Aku baru akan mengajarkannya kepadamu. Wen Zhong Cheng masih bisa tertawa, ternyata kau berniat seperti itu, aku kira kau ingin membunuhku dengan kerus seperti ini. Lok Su Hoan menggelengkan kepala, jangan bergurau, aku bukan orang seperti itu, bila aku benar-benar ingin membunuhmu, lebih baik aku mengganti obat bius itu dengan racun. Apakah kau merasa bisa membohongiku? Obat yang kau berikan itu melebih dosis sebenarnya, sebelumnya aku sudah tahu, maka aku hanya memakan separuhnya, belum sampai pada waktu yang kau perkirakan, aku sudah siuman. Dengan dingin Lok Su Hoan berkata, bila kau sedang tidak sadar lalu aku menusukmu dengan pedang bagaimana, aku adalah orang yang mengatakan kalau satu itu pasti satu, aku sudah berjanji seperti itu, tidak akan mengingkari lalu membunuhmu. Wenjong Cheng mengangguk, baik, untuk hal ini aku percaya kepadamu, mengenai masalah obat bius, kita anggap sudah jelas, tapi kau menyuruh Hud Kiam membunuhku, apa maksudmu? Itu bukan tujuanku, tapi tujuan istrimu. Lim Hud Kiam berteriak, jangan semelarangan bicara, Ibu hanya ingin aku belajar ilmu pedang padamu, karena dia selalu percaya kalau kau adalah orang baik, maka syarat sangat kejam yang kau keluarkan pun beliau tidak curiga dan menyuruhku menerimanya, tapi kau ingin aku membunuh ayah kandungku sendiri. Lok Su Hoan menarik nafas, apakah kau sanggup membunuh dia? Lim Hud Kiam berteriak, ini masalah yang berbeda, dari sini dapat diketahui kalau hatimu benar-benar jahat dan banyak dosa. Lok Su Hoan tertawa kecut, Hud Kiam, apapun yang kau pikir tentangku, yang penting aku tidak bersalah, aku menyuruhmu menghancurkan lembah Raja Pedang yang ingin menelan dunia persilatan tidak akan salah, apakah perilaku lembah Raja Pedang tidak pantas dihalangi? Lim Hud Kiam ingin menjawab, tapi Lok Su Hoan masih terus berbicara, waktuku tidak tersisa banyak lagi, biar aku bicara dulu, aku menyuruhmu datang karena aku tahu kekuatanmu tidak akan melebihi ayahmu, tujuanku adalah aku harus menepati janjiku, ilmu pedang yang berada dalam pelakat dunia persilatan yang belum ku berikan kepada Wong Jong Cheng, sekarang aku akan memberikan kepadanya. Tidak, kau tidak perlu memberikan sesuatu untuk disampaikan kepada ayah, kata Lim Hud Kiam. Memang aku tidak memberitahumu, tapi aku sudah mewariskannya kepadamu, aku percaya setelah Wong Jong Cheng melihatnya, dia akan mengerti, jurus-jurus pedang ini tepat bisa mengisi kekurangan dalam ilmu pelakat dunia persilatan, Wong Jong Cheng, apakah kau telah menerimanya? Wong Cheng tertawa, aku tidak menerimanya, karena aku telah menyatukan ilmu Mgao Heng Kiam dengan ilmu silat pelakat dunia persilatan dan membuat jurus-jurus lebih hebat juga sempurna, aku tidak butuh ilmu silatmu yang kau tambahkan terakhir. Lok Su Hoan menarik nafas, tidak masalah untukku, yang penting aku sudah berusaha memberikannya, apa yang telah ku janjikan, aku telah menepatinya. Tiam Giok Beng dengan cepat mendekat, Sute, mengapa kau bisa bergabung dengan Liuban Mong, apakah kau tahu dia orang seperti apa? Aku tahu dia serakah, tapi ilmu silatnya terbatas, aku mengubah kekurangan Tai Lokiam Hoat. Su Heng bisa mengalahkan dia, dengan Kyo Sulian Hoan, Jit Jitui Hoan, Katalog Su Hoan, sembilan jurus berturut-turut, tujuh dan dua saling bertukar. Kau salah, kau benar-benar telah membuat kesalahan besar, jawab Tiam Giok Beng. Tapi Lim Hud Kiam malah berkata, Tiam Tiam Pue, dia tidak salah. Tiam Giok Beng ingin bertanya, tapi Lim Hud Kiam dengan cepat bertanya, katakan, apa yang kau rundingkan dengan Liuban Mong? Suara Lok Su Hoan sudah sangat lemah, Liuban Mong berhubungan denganku, dia memberitahu keserakahan dan keinginannya kepadaku, dengan keadaan sekarang ini tidak ada orang yang bisa menaklukan Wang Jong Cheng, maka Liuban Mong memberi saran kepadaku untuk menutup metu dan telinga, mungkin masih ada kesempatan menang darinya, aku mengira Keri ini bisa dicoba, maka aku menutupi kepala dan wajahku dengan lapisan lilin. Tanda petik. Belakangan apa yang terjadi, apakah kau tahu? Tanya Lim Huk Kiam. Tidak tahu dan aku tidak perlu tahu, karena tujuanku hanyalah Wong Jong Cheng, yang lain, aku percaya kau bisa mengatasinya, kata Lok Su Hoan. Tiam Giok Beng masih mau membuka suara, Wong Jong Cheng menghalanginya, dia tertawa sambil bertanya, tusukan terakhirmu benar-benar hebat, apakah jurus itu berasal dari plekat dunia persilatan? Lok Su Hoan menggelengkan kepala, bukan, jurus itu adalah jurus buruku, siapak saat beliau sakit dia menciptakannya, sebenarnya jurus itu untuk membunuhku, tidak disangka, aku menggunakan kepadamu, Huk Kiam, aku minta maaf karena aku sudah membunuh ayahmu, aku terpaksa melakukan ini karena keserakahan lembah Raja Pedang harus dihentikan, keadilan di dunia persilatan harus dengan kerudamai baru, bisa bertahan lama, maafkan aku, ilmu silatmu sudah cukup kuat untuk menaklukan Cheng Cheng dan orang-orang perbatasan Tibet yang serakah, aku serahkan tanggung jawab ini kepadamu. Tiam Giok Beng tidak tahan lagi, dia berteriak, Sute, kau benar-benar ceroboh dan bodoh. Tanda petik. Tapi sudah terlambat, tiba-tiba Lim Hut Kiam mengangkat pedangnya, pedangnya memang tumpul, tapi dengan tenaga dalam yang terkumpul pada pedang tumpul cukup untuk memenggal kepala Lok Suhoan. Wen Jong Cheng menghembus nafas panjang, untuk apa kau melakukan ini? Jawab Lim Hut Kiam, ayah, pertama, dia telah melukaimu, putramu wajib membalas dendam, kedua, dia termakan tipuan Liu Ban Mong, hati seorang persilat tetap kita hormati, dia tidak perlu tahu kalau dia telah melakukan kesalahan sebelum dia mati. Tapi Tiam Giok Beng dengan sedih berkata, mengapa adik Klok bisa ceroboh dan tidak punya pendirian seperti itu, dengan care apa aku harus bertanggung jawab kepada kalian. Tanda petik. Wen Jong Cheng tertawa pahit, Sudahlah, dia sudah bukan orang Kian Kun Kiam Pai lagi, dengan ilmu Kian Kun Kiam Pai dia tidak akan bisa membunuhku. Ayah, bagaimana lu kamu tanya Wong Hon Bui E? Tidak apa-apa, aku masih bisa bertarung satu kali lagi, jawab Wong Jong Cheng. Dengan siapa Wong Hon Bui E bertanya? Wong Jong Cheng menunjuk Liu Ban Mong, terhadap orang seperti dia, bila tidak dibunuh, keamanan kalian belum bisa terjamin, untung tusukan Hoan Lem Wong tidak begitu dalam, masih tersisa sedikit tenaga untuk menghadapi penjahat itu. Mengenai Liu Ban Mong, aku bisa mengatasi dia jawab, Ciam Giyok Bing. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Ciam Tai Hiap, yang ceroboh adalah Hoan Lem Wong, bukan salah percaya kepada Liu Ban Mong, sebelum mati dia sudah tahu kalau Liu Ban Mong bukan orang baik, salah satunya karena dia terlalu meremahkan ilmu silat Liu Ban Mong, kalau Hoan Lem Wong bisa mengatasi Liu Ban Mong, dari tadi orang itu pasti sudah kabur, apakah dia akan tetap di sini menunggu mati? Dengan tenang Liu Ban Mong berdiri sambil memeluk goloknya, dia sedikit pun tidak terlihat takut, Ciam Giyok Bing merasa malu, jangan peduli Kere Lok Sute salah atau benar, biar aku mencobanya dulu. Wen Jong Cheng menjawab dengan tegas, Jangan dicoba, karena waktuku juga tidak banyak lagi, kau masih bisa menunggu, tapi aku tidak, bila aku tidak sanggup mengatasinya, kau baru bisa mencoba, tapi aku tidak bisa menaruh harapan padamu. Ayah, lu kamu tidak mengijankanmu bertarung lagi, sambil menangis Wang Hon Bwee memohon. Wen Jong Cheng tertawa kecut, Anak bodoh, apakah kau kira aku masih bisa tertolong? Tusukan Hoan Lem Wong masuk ke paru-paruku, aku tidak keroboh karena mengandalkan tenaga dalamku, bila pisau ini dicabut, aku segera mati, sekarang aku masih ada sedikit tenaga, demi orang-orang dunia ini aku harus mengeluarkan tenaga terakhirku, ini juga memberitahukan kepada semua orang bagaimana kemampuan terakhir dari Raja Pedang. Lin Hood Kiam dengan cepat mendekat, Ayah, putramu sudah mengingat beberapa jurusmu, apakah aku bisa? Mewakilmu bertarung Wang Jong Cheng berkata, tidak, Li Uban Mong sekarang bisa seperti ini karena aku, maka aku ingin aku sendiri yang membereskannya, seumur hidup aku sangat cinta akan pedang, demi pedang aku sudah berkorban banyak, demi pedang aku banyak berbuat kesalahan, untung saat terakhir aku bisa mengerti dan berubah, seorang pesilat pedang sejati mati di bawah pedang adalah hal yang paling mulia, bila aku istirahat dulu, mungkin aku masih bisa bertahan seminggu atau dua minggu, tapi apa artinya semua ini untukku? Dia memberontak keluar dari papahan Wang Hon Buye, kemudian pedangnya diangkat, dia berjalan ke arah Li Uban Mong, sikapnya gagah dan tidak takut, membuat Li Uban Mong tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dengan sombong Wang Jong Cheng berkata, Li Uban Mong, kau menipu Lok Su Hoan supaya berseberangan denganku, ini adalah kesuksesanmu, tapi kau sama sekali tidak menyangka bukan kalau aku masih hidup sampai sekarang dan akan menaklukkanmu. Li Uban Mong terhenti langkah mundurnya, dia mementak, Wang Jong Cheng, aku ingin mengatakan satu kalimat adil untuk Lok Su Hoan, aku tidak membohonginya, sebetulnya kau pun orang sesat dan jahat, hanya karena dipengaruhi Lim Hut Kiam, tiba-tiba kau menjadi orang baik, sebetulnya pada kejadian hari ini semua dalam rencanamu, tapi kau menggagalkannya sendiri, kalau kau tidak secara tiba-tiba mengubah rencana, kau pasti akan jatuh ke tanganku. Kata-kata Li Uban Mong membuat Wang Jong Cheng terpaku, pada saat dia bengong, tiba-tiba Li Uban Mong seperti angin topan menggulung masuk, menyerang dengan pedangnya cepat seperti kilat. Tapi pedang Wang Jong Cheng pun segera diayunkan, mereka bertarung dengan sengit, pertarungan mereka lebih seru dibandingkan pertarungan antara Lok Su Hoan dan Wang Jong Cheng, saat mereka berdua masih saling mencari tahu kelemahan masing-masing dan ingin bertarung, sedang sekarang adalah pertarungan antara hidup dan mati, kadang-kadang jurus mereka tidak memikirkan keselamatan sendiri, asalkan bisa mendapatkan kemenangan jurusnya. Jurusnya adalah siap mati bersama. Ilmu pedang Wang Jong Cheng berada di atas Li Uban Mong sedikit, tapi setelah sebuah pisau menancap di dadanya, hal ini menganggu gerakannya, maka pertarungan berjalan dengan seimbang. Jurus pedang Li Uban Mong benar-benar ganas, membuat orang yang melihatnya merasa takut, tenaga di tangannya terus dikeluarkan, dia ingin dengan kera keras menambah luka Wang Jong Cheng. Sesudah 10 jurus lebih berlalu, dada Wang Jong Cheng mulai mengeluarkan darah, darah keluar dari balik pisau yang menancap di dadanya, Wang Jong Cheng dengan tenaga dalam memang berusaha menghentikan aliran darah juga menjepit pisau itu supaya tidak membuat lukanya semakin membesar. Tapi darah terus mengalir, Keru seperti itu tidak bisa berjalan, apalagi dia harus mengeluarkan tenaga besar untuk bertarung. Sesudah bertarung sampai 100 jurus, tenaga Wang Jong Cheng semakin kurang, jurus pedangnya pun makin kacau, Lim Hut Kiam merasa tidak bisa membiarkan hal ini lagi, tiba-tiba dia mengayunkan pedang tumpulnya memasuki pertarungan dan tepat setelah dia melihat celah-celah Liu Ban Mong, jurus yang digunakan Lim Hut Kiam adalah jurus andalan yang baru. Dia pelajari dari Wang Jong Cheng, jurus ini tadinya digunakan untuk mengalahkan Lok Su Hoan. Liu Ban Mong belum mempelajari dengan dalam jurus ini karena saat Wang Jong Cheng menyerang Lok Su Hoan, tepat Ciam Giok Beng dan Liu Tasum menyerangnya, maka dia bisa tidak melihat dengan jelas. Saat pedang menyerang, beberapa jurus memang sudah dikeluarkan, tapi dia telah menyerang ke tempat kosong, kemudian pedang Lim Hut Kiam sudah membacok tangan kirinya. Kalau pedang Lim Hut Kiam adalah senjata biasa, tenaga dalam Liu Ban Mong bisa menahannya, tapi pedang yang dipakai Lim Hut Kiam adalah pedang tumpul yang terbuat dari baja asli, ditambah tenaga dalam Lim Hut Kiam terkumpul di pedang itu, maka tenaganya bertambah besar lagi. Dalam keadaan terpaksa, Liu Ban Mong mengayunkan tangan untuk menyambut serangan, pedang dan tangan beradu, terdengar suara krak, tulang tangannya patah, dia pun terhuyung-huyung mundur dan hampir terjatuh. Tapi dia tidak jatuh, tubuhnya berputar, pedang di tangan kanannya digerakan, pedang ini menyerang Wong Jong Cheng yang ada di sebelah lain, pedang menancap di pinggang Wong Jong Cheng. Wong Jong Cheng mengeluarkan suara, dia tidak bergerak lagi, bila pedang yang menancap ditarik oleh Liu Ban Mong, akan membuat tubuh Wong Jong Cheng terbelah menjadi dua bagian, Lim Hut Kiam bisa melukai musuh tapi membuat ayahnya berada dalam bahaya, maka dia tidak berani maju. Tidak lama kemudian, Liu Ban Mong tertawa panjang, baik, baik, jurus yang baik, hanya jurus inilah yang tidak aku. Lihat dengan jelas, dengan jurus ini juga kau bisa mengalahkanku, tapi sayang, pedangmu adalah pedang tumpul, bila pedang ini tajam, aku, Liu Ban Mong akan mengaku kalah, tapi sekarang, yang harus mengaku kalah adalah kalian. Lim Hut Kiam ingin maju, tetapi Wong Jong Cheng berteriak, berhenti, sejurus pedang bagi pesilat seperti Liu Ban Mong hanya ada satu kali kemenangan, kedua kali tidak akan berguna lagi, kau tidak akan bisa mengalahkan dia. Liu Ban Mong tertawa dingin, jurus pedangmu menyerang ketika keadaan sedang sibuk, kalau tidak, jurus ini tidak akan membuatku terluka, jurus ini memang telah membuatku terluka, tapi kau juga terlambat, karena Wong Jong Cheng adalah musuhku, Heimar Gawang, sekarang adalah waktunya bagimu mengakui kekalahan, posisi Raja Pedang sudah waktunya berpindah ke tanganku. Wong Jong Cheng menarik nafas panjang, dia melempar pedang emas yang melambangkan wibawa seorang Raja Pedang lalu berkata, Liu Ban Mong, aku mengaku kalah, tapi aku mempunyai sebuah permintaan, biarkan aku mati dengan tubuh sempurna. Liu Ban Mong tertawa, kau selalu menganggap pedang adalah nyawa keduamu, kau bisa mati di bawah pedang, seharusnya tidak perlu disesalkan bukan? Wong Jong Cheng menarik nafas lagi, mati di bawah pedang adalah jalan kematian seorang pesilat pedang yang terbaik, tapi aku adalah Raja Pedang, bila mati dengan tubuh terpotong menjadi dua, ini benar-benar penghinaan terhadap kata Raja Pedang. Liu Ban Mong berpikir sebentar, baiklah, aku mengakui kau menjadi Raja Pedang, aku tidak mau kau mati dengan tubuh tidak sempurna, aku percaya kau tidak sanggup hidup lebih lama lagi, asal pedangku dicabut, berdiri pun kau tidak sanggup, apakah kau mempunyai pesan terakhir? Ada, sebelum kau mencabut pedangmu, aku ingin mencabut pisau yang menancap di dadaku, bila pisau ini masih ada di dadaku, mati pun aku tidak rela menutup mata. Liu Ban Mong mengangguk, masuk akal juga, memang tancapan pisau ini membuatmu terluka, tapi aku harap harus dengan pedangku kau mengakhiri hidupmu. Wenjong Cheng melihat ke kiri lalu ke kanan, dia tertawa sedih, sesudah aku mati, kalian harus berjuang untuk hidup, karena Liu Ban Mong tidak akan lepaskan kalian begitu saja. Kemudian dia mencabut pisau yang menancap di dada dengan sisa tenaga terakhir, pisau tercabut dari dadanya, darah seperti matu air menyembur keluar, menyemprot ke wajah Liu Ban Mong. Secara refleks Liu Ban Mong menahan dengan tangannya, tapi tangan yang sudah dibacok oleh Lim Hut Kiam sudah putus, hal ini membuat dia kesakitan, rasa sakitnya menusuk ke jantung, dia meraung, tapi pisau Wenjong Cheng yang sudah dicabut dengan kecepatan tinggi menancap ke perut Liu Ban Mong, membuat perut Liu Ban Mong mengangal lebar, tubuhnya jatuh dengan posisi ke belakang, ususnya sudah terburai ke bawah. Pedang yang berada di tubuh Wenjong Cheng tercabut keluar, karena darah sudah keluar dari dadanya, maka luka di pinggangnya pun membuat sedikit usus terburai. Liu Ban Mong bergulingan di bawah, kemudian dam dan tidak bergerak lagi, Wenjong Cheng tertawa, dia berkata, Han Buye, Hud Kiam, papahlah aku, aku mau mati dengan posisi berdiri, aku tidak pernah kalah dari siapapun. Lim Hud Kiam dan Wong Hon Buye dengan cepat datang memapah ayah mereka, melihat lukanya Lim Hud Kiam tahu kalau hidup Wong Jong Cheng tidak akan lama lagi, dengan suara tercekat Lim Hud Kiam bertanya, ayah, apakah masih ada petunjuk lain? Wenjong Cheng tertawa, lempar pedang tumpulmu, ambil pedangku, posisi Raja Pedang akanku berikan kepadamu, karena dengan ilmu pedangmu kau pantas menjadi Raja Pedang, tapi jika hanya mengandalkan pedang tumpul, itu masih tidak cukup, artinya ilmu pedang ada di hati bukan pada ketumpulannya, aku percaya sesudah kau menjadi Raja Pedang bisa lebih kuat dariku juga akan lebih banyak orang yang mendukungmu. Lim Hud Kiam tidak sanggup mengambil pedang yang melambangkan wibawa seorang Raja Pedang, Heu Liu Hoan yang mengambil dan memberikan kepada Lim Hud Kiam, orang-orang di sana terdiam, tidak ada yang keluar suara, Wenjong Cheng tertawa, dengan pelan dia berkata, yang membuatku merasa menyesal adalah aku harus menggunakan pisau belati milik Yan Kun Kiam Pei untuk membunuh Liu Ban Mong, tapi jurus itu adalah jurus ciptaanku, aku tetap mempunyai separuh jasa. Tanda petik. Suaranya semakin melemah, kedua matanya telah terpejam, Raja Pedang telah pergi begitu saja, Lim Hud Kiam melihat pedang emas di tangannya dan pisau tumpul yang terjatuh ke bawah, dia terpaku seperti sebuah patung, hanya terdengar tangisan Wong Hon Bwe, kemudian terdengar ledakan tangis. Dari orang-orang di sana, sampai Ciam Giok Beng yang sudah begitu tua pun berlutut ke bawah, mereka benar-benar menghormati Raja Pedang yang telah gugur. Tamat.